Halo Sobat Bodyfit, di video kali ini saya akan peragakan bagaimana cara melakukan latihan khusus buat teman-teman yang mempunyai tekanan darah rendah Sebelum kita mulai jangan lupa buat teman-teman yang baru mampir di channel ini Subscribe channel Bodyfit, klik tombol lonceng dan klik tombol like-nya supaya kalian terus dapat notifikasi video-video yang bermanfaat Sekarang kita akan peragakan senam khusus buat teman-teman yang mempunyai tekanan darah rendah Kalian sediakan bangku, bangku apa aja? Nah kebetulan ini saya ada bangku sedikit lebar Teman-teman bisa gunakan bangku yang ada di rumah kalian Nah perlu kalian tahu buat teman-teman yang mempunyai tekanan darah rendah tidak bisa sembarangan latihan Dan untuk itu kalian ikuti senam yang akan saya peragakan buat teman-teman semua Yuk Sekarang kita akan mulai dari pergangan dan pemanasan Luruskan kedua tangan ke depan, tahan Dan sekarang luruskan kedua tangan ke atas, rasakan di otot pinggang dan otot tangan Tetap atur nafas, tegapkan badannya Turunkan tangan kiri dan naikkan tangan kanan ke atas Rasakan di pinggang samping Sebaliknya, angkat tangan kiri ke atas, rasakan di pinggang sebelah kiri, tahan Tetap tegapkan badannya dan atur nafas Berikutnya, luruskan kedua tangan ke belakang, dorong dadanya ke depan Rasakan di otot dada, otot bahu dan otot bisek Tegapkan badannya dan mengangkat dan punya Untuk gerakan berikutnya, untuk Pergangan di otot bahu, terutama di tangan kanan dan tangan kiri Bahu kanan dan bahu kiri Tahan, atur nafas Sekarang pergangan di otot lengan bagian belakang Tarik tangan kanan ke samping Tahan dan tetap atur nafas Tegapkan badannya Ganti tangan, tangan sebelah kiri, tarik sedikit ke arah kanan Berikutnya, kita akan melakukan pergangan di otot pinggul Silangkan kaki kanan Dan tundukkan badannya ke depan Rasakan di otot pinggul sebelah kanan Tahan Ya, sekarang angkat kaki kiri dan silangkan Naikkan di atas paha Tundukkan badannya ke depan Rasakan di otot pinggul sebelah kiri Berikutnya, luruskan kaki kanan dan pegang dengan tangan kiri Rasakan di otot paha bagian belakang dan otot betis Sepaliknya, luruskan kaki kiri Pegang dengan tangan kanan Rasakan di otot paha belakang dan otot betis Sekarang tegapkan badannya Angkat lututnya ke atas Hingga menyentuh Dada Ganti Rasakan di otot paha bagian belakang dan otot pantat Tahan Semua hitungan kurang lebih 8 hitungan sampai dengan 12 hitungan Ya, kembali tegapkan badannya Lalu putar bahunya ke belakang Tarik nafas, buang nafas Saat buang nafas, saat bahu Putar ke belakang Sekarang sebaliknya Putar ke depan Tarik nafas, buang nafas Lakukan 4 sampai dengan 8 hitungan Ya Sekarang Lemaskan otot leher Taruh kedua tangan di pinggang Ya Tarik ke kanan dan tarik ke kiri Kurang lebih ke 4 hitungan Tarik nafas, buang nafas Ya Tahan Ya Lakukan Sebanyak 4 atau 8 hitungan Tetap tegapkan badannya Sekarang tundukkan kepalanya ke bawah Rasakan di leher bagian belakang dan pundang Ya Tundukkan kepala ke bawah semaksimalnya Dan naikkan dagunya ke atas Rasakan di otot leher Bagian belakang dan otot leher bagian depan Lakukan 8 kali Atur nafas Nah Sekarang Kita akan masuk Untuk Gerakan pertama Kita awali dengan tarik nafas Tarik nafas dalam Dan buang nafas perlahan Tarik nafas Dan buang nafas Sekarang kita masuk latihan inti Berdiri Kedua tangan Taruh di pinggang Dan duduk kembali Lakukan sebanyak 2 kali 8 Tarik nafas Buang nafas 3 4 Tarik nafas saat ke bawah Dan buang nafas saat ke atas Buang nafas Tarik nafas Buang nafas Tarik nafas Buang nafas Lakukan sebanyak 2 kali 8 Atau Teman-teman cukup Mengikuti gerakan yang saya lakukan Semua sudah Sudah saya desain Dengan hitungan 2 kali 8 Atur nafas Rasakan di otot bagian paha Teman-teman bisa lakukan gerakan-gerakan ini Di dalam rumah Ataupun di luar ruangan Ya Buka kedua tangannya Dan naikkan kedua tangan ke atas Lakukan 2 kali 8 3 Tarik nafas Buang nafas 4 5 Tegapkan badannya Luruskan pinggangnya Ya 8 Tarik nafas Buang nafas Tarik nafas Buang nafas Tarik nafas 3 3 4 5 6 Ingat ya Pinggang harus lurus Tetap tegap Jangan bongkok Ya cukup Ya cukup Sekarang Untuk gerakan berikutnya Naikkan kedua tangan ke atas Taruh kedua tangan di depan Dan naikkan semaksimalnya ke atas Luruskan kedua tangannya 4 Tarik nafas Buang nafas 5 6 7 8 Ya Lakukan 8 kali lagi Ya buat teman-teman yang Melakukan gerakan ini Kalian bisa lakukan 2 kali 8 Kalau kalian mampu Bisa lakukan 3 kali 8 Atau 4 kali 8 Saya sarankan Untuk pemula Lakukan 2 kali 8 dulu Atur nafas Ya Sekarang untuk Gerakan berikutnya Kita akan gabungkan Gerakan pertama Dan Gerakan kedua Ya Ambil nafas Sambil duduk Dan naikkan kedua tangan ke atas Buang nafas Buang nafas Tarik nafas Lakukan sama 2 kali 8 Sepertinya ringan Tapi buat teman-teman Ini masih gerakan awal Masih banyak gerakan-gerakan Yang Bisa teman-teman lakukan Pada Latihan-latihan ini Untuk itu Kalian ikuti terus Supaya teman-teman Bisa melakukannya di rumah Jangan lupa Kalian bisa save Untuk video ini Kalian bisa download Supaya teman-teman bisa melakukan Latihan-latihan ini Setiap hari Seminggu 6 kali Jangan lupa Tetap istirahat 1 kali Dalam 1 minggu Ya relaikan undangnya 4 hitungan 4 hitungan Ke belakang Dan 4 hitungan ke depan Atau 8 hitungan ke belakang Dan 8 hitungan ke depan Sekarang untuk gerakan berikutnya Mengangkat kedua tangan ke atas Dan Kembali lagi Seperti gerakan awal Berdiri dan duduk Teman-teman Tidak perlu khawatir Buat kalian yang mempunyai Tekanan darah rendah Gerakan ini aman Apabila teman-teman Mengalami pusing Kalian bisa duduk Jadi buat teman-teman Yang mempunyai tekanan darah rendah Lakukan olahraga Sambil duduk saja Supaya lebih aman Ya sama untuk atur nafasnya Saat turun tarik nafas Dan saat naik buang nafas Ya Cukup Sekarang kita masuk Pada gerakan berikutnya Kita lakukan pergangan terlebih dahulu Buat teman-teman Yang Belum mampu melakukan gerakan-gerakan ini Kalian bisa kurangi hitungannya Atau kalian bisa skip dulu Istirahat Seperti Pada video ini Saya juga melakukan istirahat terlebih dahulu Baru melakukan gerakan berikutnya Ya Untuk gerakan berikutnya ini Untuk melatih otot paha Bagian depan Cukup teman-teman Meluruskan kaki Kedepan Seperti contoh Pada video ini Dorong Buang nafas Kedepan Saat kakinya mendorong ke depan Buang nafas Lakukan kanan dan kiri Ambil nafas Buang nafas Dua Tiga Empat Lima Lakukan secara perlahan Supaya teman-teman Mendapatkan manfaat Dari gerakan-gerakan ini Dan juga Buat teman-teman Yang mempunyai Tekanan darah rendah Ini sangat cocok Banget Buat teman-teman Karena Gerakan-gerakannya Dilakukan Sambil duduk Jadi Kalian gak perlu khawatir Kalau nanti Pingsan Atau Mengalami Pusing Jadi Gerakan ini Sudah saya desain Seaman mungkin Buat kalian Ya Gerakan berikutnya Membuka kedua tangan Ke belakang Sampai terasa Di dada Nah Untuk pernafasannya Tarik nafas Saat ke depan Dan buang nafas Saat ke belakang Oke Lakukan Pergangan kembali Terutama di Otot leher Samping kanan Dan samping kiri Kemudian Tundukkan ke depan Dan Dungakan Jadinya ke atas Tetap Atur nafas Dan tetap Tegapkan Bagannya Buat teman-teman Saya peringatkan Kembali Untuk tempat duduknya Jangan terlalu rendah Dan jangan terlalu tinggi Ya Sekarang kita gabungkan Gerakan kaki Dan gerakan tangan Lakukan 2 x 8 Untuk kaki kanan Dan untuk kaki kiri Atau teman-teman Bisa kurangi 1 x 8 Kaki kanan Dan 1 x 8 Kaki kiri Atur nafas Atur nafas Tetap tegapkan badannya Pinggangnya tetap luruskan Cukup Nah Sekarang untuk gerakan berikutnya Mengangkat lutut ke atas Dengan menekuk kakinya Mendekatkan lutut Ke arah dada Gerakan ini Gerakan ini Bagus banget Untuk melatih otot perut Bagian bawah Terutama buat pemula Ya Setelah gerakan ini Kita akan melatih perut kembali Dengan mengangkat Kedua kaki Ke atas Bersamaan Buat teman-teman Yang belum mampu Melakukan gerakan ini Kalian bisa letakkan Kedua kaki di lantai Baru kalian angkat Tapi buat teman-teman Yang sudah bisa Kalian bisa melakukan Gerakan ini Tanpa menyentuh lantai Pelapak kakinya Tanpa menyentuh lantai Untuk posisi badan Agak sedikit condong Ke belakang Dan Dekatkan lutut Ke arah dada Saat lutut naik ke atas Dada maju ke depan Saat lutut ke bawah Posisi badan ke belakang Lakukan 2x8 Nah sekarang buka Kedua kakinya Kita lakukan Pergangan kembali Atur nafas Ya Gerakan berikutnya Kita Memutar Kedua tangan Kedepan 2x8 Dan memutar Kedua tangan ke belakang 2x8 Tetap Atur nafas Tegapkan badan Dan buka Kedua kaki Ya Cukup Sekarang Angkat kedua tangan Ke atas Perhatikan untuk jari-jarinya Remas Kedua tangannya Ke arah dalam Kemudian Kalian goyang-goyangkan 2x8 Atur nafas Ya Untuk gerakan berikutnya Ke samping Sama Remas kembali 2x8 1 2 3 4 5 6 7 8 Ya Sekarang goyang-goyangkan Kembali 2x8 Atur nafas Oke Cukup Sekarang Lakukan Pergangan terlebih dahulu Terutama Di otot-otot tangan Otot lengan Untuk berikutnya Kita akan berikutnya Turunkan kedua tangan ke bawah Dan naikkan kedua tangan ke atas Tundukkan badannya ke bawah Dan naikkan kedua tangan ke atas Tarik nafas saat ke bawah Dan buang nafas saat ke atas Tarik nafas Buang nafas Lakukan sama 2x8 Lakukan semaksimalnya Sampai ke bawah Sampai ke bawah Ya Naikkan kembali ke atas Tegapkan badannya Tarik nafas Buang nafas Tarik nafas Buang nafas Sepertinya Gerakan ini ringan Tapi buat teman-teman Yang mempunyai tekanan jarak rendah Ini akan Sedikit berat Untuk itu lakukan Secara perlahan Ingat Saat tarik nafas Dua tangan ke bawah Dan saat buang nafas Dua tangan ke atas Sekarang kita akan masuk Untuk kereta berikutnya Yaitu mengangkat Kedua kaki Ke atas Lalu Menaik Turunkan kedua kaki Secara pergantian Untuk posisi badan Condong ke belakang Dan rasakan di otot Bagian perut Lakukan sama Dua kali delapan Cukup Untuk gerakan berikutnya Memutar kedua kaki Ke arah luar Untuk pernafasan Tarik nafas Dan buang nafas Saat kedua kaki terbuka Tarik nafas Buang nafas Tarik nafas Buang nafas Saat kaki terbuka Lakukan sama Dua kali delapan Nah untuk gerakan ini Adalah gerakan terakhir Teman-teman bisa ulang Bila teman-teman mampu Kalian bisa lakukan Dua set Tapi saya sarankan Kalian bisa lakukan Cukup satu set saja Tapi kalian lakukan rutin Setiap hari Supaya tekanan darah kalian Kembali normal Dan bisa melakukan Latihan-latihan Seperti Orang yang mempunyai Tekanan darah normal Tapi buat teman-teman Yang mempunyai Tekanan darah tinggi Kalian bisa lihat Video Di pojok kanan atas Supaya kalian Bisa Menurunkan Tekanan darah tinggi kalian Lakukan Sama Empat sampai dengan Enam kali Setiap hari Sekarang Kita akan melakukan Pergangan Teman-teman bisa lakukan Gerakan-gerakan Pergangan Yang Saya contohkan Kurang lebih Dua sampai dengan Tiga menit Nah gerakan-gerakan ini Cukup efisien Untuk Mengembalikan otot-otot Yang kaku Atur nafas Ya Atur nafas Luruskan kaki Perasakan di otot paha Bagian belakang Ya Otot leher Tarik Ke arah kiri Perasakan di otot leher Sebelah kanan Dan sebaliknya Pasakan di otot leher Sebelah kiri Untukkan lehernya Ke bawah Setelah itu Dungakan Bagunya ke atas Saya pikir cukup Sampai disini Buat teman-teman Yang Suka dengan video Yang Saya upload ini Kalian bisa subscribe Di pojok kiri bawah Dan tonton juga Video-video yang lain Di pojok Kanan atas Sampai ketemu lagi Di video-video berikutnya Salam bodi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi